Ya, pemirsa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di telpon interaktif kami 021-391-5201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 08-121-398-3749. Dan pemirsa, Anda juga bisa bertanya seputar portofolio yang Anda miliki di WhatsApp dan Telegram Group IDX Channel Community. Dan untuk preview perdagangan sepanjang hari ini, serta menjawab pertanyaan terkait dengan portofolio yang Anda miliki, kita akan berbincang via Zoom bersama dengan Ibu Liza Suryanata, analis dari Henan Putih Rai Sekuritas. Ya, halo. Selamat sore, Ibu Liza. Sore. Halo, sore, Pak. Ya, kabar baik, Ibu. Baik, thank you. Ya, terima kasih juga. Kita akan langsung mereview nih dari pergerakan indeks harga saham gabungan tadi. Dikatakan memang pelemahan masih terjadi, meskipun tadi ada sedikit perlawanan, tapi belum bisa mengangkat lagi nih dari pergerakan IHSG. Sementara Bank Indonesia akhirnya tetap mempertahankan suku bunga cuan, 7 days reverse repo rate. Nah, bagaimana analisis Anda? Ya, memang sentimen perdagangan hari ini kita awali dengan harap-harap cemas ya, karena Dow Jones-nya bisa dikatakan cukup dalam jatuhnya. Kemudian juga dari pasar Asia kita menghadap ada krisis hutang jayan properti Evergrande. Nah, tapi lambat laun ya setelah tadi kita pikir bahwa, wah mungkin IHSG-nya akan jatuh dalam nih. Kita masih melihat bahwa IHSG masih within support, dan apalagi ini ditutupnya cenderung oke, masih di atas angka 6.040. So, pelemahan tadi ke angka 6.000 itu memang kita ekspektif, karena apa? Angka 6.000 sendiri merupakan support psikologis ya. Secara kita, tadi saya katakan kita masih within support dalam jangka menengah gitu. Oke, penutupan hari ini 6.060 good enough gitu ya. Kita nggak, ternyata kita nggak terlalu anjur-ancur amat gitu, seperti yang kita takutkan tadi ini. Dan asing net sell-nya juga nggak terlalu masif, cuma terbilang sekitar 200 emang gitu. Oke, untuk ke depannya mungkin, yang menjadi fokus selanjutnya adalah FOMC meeting ini ya. Nanti hasilnya tanggal 23 September kalau nggak salah, yang akan menentukan timeline tapering gitu. Dan perlu di-assess juga secara kepala dingin bahwa krisis finansial Evergrande ini tidak sebesar krisis properti tahun Supra Mortgage tahun 2008 itu ya, yang melikuti angkanya sebesar 10,5 triliun USD kalau nggak salah. Nah, utang YSF Evergrande ini baru berkisar 300 M USD. Tampaknya masih bisa di-bail out oleh pemerintah China. Karena jumlah utangnya itu sendiri mencapai 2% dari GDP China, ya sedikit banyak mungkin akan menghasilkan gegar juga di finansial China. Tapi tampaknya pemerintah China sudah lebih gercep, sudah lebih gesip gitu untuk menyuntikkan luciditas ke pasar properti. Dan impact-nya ke perusahaan properti Indonesia itu kayaknya nggak ada. Karena Evergrande nggak punya properti di Indonesia. Baik, tapi kalau kita lihat dari pergerakan saham-saham berbasis properti di pasar modal kita, kecenderungannya memang ada yang flat, kemudian juga ada yang mengalami tekanan begitu, Ibu Liza. Meskipun Anda lihat dan sebutkan bahwa tidak terlalu berdampak begitu, tapi memang banyak sekali informasi begitu yang beredar di media dikhawatirkan akan masuk juga ke Asia. Karena ini seperti Lehman Brothers kemarin pada saat kejadian, itu kan langsung memberikan shock therapy juga ke seluruh dunia, begitu, bahkan termasuk Indonesia. Dan apakah ini juga akan dalam kondisi yang sama atau berbeda ini jadinya, kalau Anda lihat? Ya, tadi saya katakan yang pada waktu krisis, mungkin orang teringat krisis subprime mortgage yang ada hubungannya dengan properti juga ya, tahun 2008 itu kalau nggak salah, beda size-nya. Nah, waktu itu mencapai dana sebesar 10,5 triliun US dollar, sedangkan after grant ini cuma kita 300 miliar. Dan sepertinya walaupun mencapai 2% dari GDP China, tapi pemerintah China sudah cukup dititif untuk menyuntikkan likuiditas ke pasar properti, dan sepertinya masih bisa di restructure, atau nanti di bail out. Jadi, mudah-mudahan lama-kelamaan efek sentimen negatifnya ini ke market akan lambat laun mencair setelah ada kabar restructuring atau bail out tersebut. Baik, Bu Liza, ini bicara mengenai sektor properti. Kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk melalui grup WhatsApp Interactive di ID Actional Community ini, di mana ada yang menanyakan bagaimana kabar akhirnya dengan saham-saham berbasis properti tadi. Apakah juga ini tekanan akan juga berlanjut dengan jangka waktu yang bisa dikatakan menengah panjang kah, atau sentimen sesaat? Kalau Anda lihat dan sudah sebutkan, tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap sektor properti di tanah air. Ya, on the contrary, sebenarnya tren saham properti di Indonesia ini, kalau kita lihat secara sektoralnya, ini sudah mulai menunjukkan kenaikan atau bulis fase awal gitu ya. Baik. Nah, dan penurunannya di saham-saham properti kita itu kurang lebih efek umum aja, karena semua sektor hari ini, ya belakangan hari ini gitu ya, sudah mulai menunjukkan kelemahan. Dan saham propertinya juga kemarin-kemarin sudah sempat naik, so pullback itu sangat normal gitu. Koreksi sehat ya? Malah ada sentimen kita sendiri di bidang properti yang justru lebih oke. ini PPKM dilonggarkan dan anak-anak di wawah usia 12 tahun sudah boleh masuk ke mal, kan? Betul. Nah, ini akan semakin mendorong keluarga pada umumnya. Yang tadinya nggak bisa bawa anak-anak, ya dong kesian anaknya ditinggal. Nah, sekarang mereka rame-rame bisa masuk mal. Dan tentunya akan menambah jumlah, apa, apa namanya? Apa yang namanya? Pendapatan? Jumlah kunjungan, ya. Jumlah kunjungan ke pusat perbelanjaan, atau pusat, apa namanya? Objek wisata, gitu kan. Udah mulai dibuka. Nah, peningkatan mobility tentu akan dibarengi dengan peningkatan konsumsi, which is a good thing, gitu, for economy in general. So, properti Indonesia menurutku masih fine-fine aja kok. Dan secara teknikal, pullback ini pretty normal. Justru bisa kita pakai sebagai kesempatan buy on weakness di beberapa saham. Nanti kita bahas. Baik, itu dia beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari line WhatsApp group IDX Channel Community, dan juga beberapa pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp interaktif redaksi IDX Channel. Dan kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kembali nih, Ibu Lisa. Kalau kita bicara mengenai sektor perbankan, kan Big Caps ini juga sudah mulai banyak dilengkapi investor, tadi ada BBRI juga, dan ini juga ada yang menanyakan terkait dengan kondisi seperti saat ini. Misalnya, Bang BRI, ditanyakan juga nih dari WA Group IDX Channel Community, prospek ke depannya seperti apa sih? Ini pertanyaan dari Imran Syah ini. Bagaimana menurut Anda dari BBRI sendiri? Oke, BBRI ini kan lagi ada red issue ya, penambahan modal, which is bagus sebenarnya untuk kesehatan perusahaan. Dan secara teknikal, justru hari ini di Rp3.500 itu tepatnya, ada support jangka panjang. Dan secara indikator juga kebetulan ini menunjukkan kesempatan bahwa kemungkinan di area support ini bisa terjadi rebound, dan ternyata benar aja ditutupnya bagus, cukup bagus di Rp3.570. So, ke depannya BRI dalam jangka waktu pendek, atau sampai meter milah ya, residen terdekat yang mungkin akan dihadapi adalah angka Rp3.650, and then kemudian Rp3.750. Kalau BRI akhirnya bisa finally lepas atau breakout atas Rp3.800an, maka untuk trend yang lebih panjang, dia bisa menuju sekitar kemudian Rp4.000, kemudian Rp4.300an. Wow, berarti untuk long term investment sebenarnya masih oke di bank BRI ya? Iya, dan hari ini sepertinya kesempatan buy on weakness yang cocok sekali. Iya, berarti dengan polisi yang hari ini sedang melamah, justru peluang untuk kita mengambil posisi beli, untuk disimpan jangka menengah panjang ini Ibu Liza. Average up-nya bertahap ya? Oke, average up-nya bertahap. Jadi kalau mau cicil beli saja dulu ya. Baik, itu dia untuk bank BRI. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Imran Shah ya, tadi dari grup. Baik, itu dia untuk bank BRI. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Imran Shah ya, tadi dari grup WAI Dictionary Community. Kita akan jadar dulu sebentar. Ibu Liza, masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab nanti di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.